Hai guys, ketemu sama aku Anwar BAB. Nah, hari ini aku bakalan nemenin kalian di rumah aja. Karena kan pemerintah kan menganjurkan kan untuk kita semuanya walk from to, walk from through home. Jadi buat semuanya, aktivitas apapun dilakukan di rumah untuk memutus mata rantai si penyakit COVID-19. Nah, walaupun kita di rumah aja, kadang bete nggak sih? Kita kadang pakai baju-baju itu lagi. Kadang aktivitas itu-itu lagi. Nah, sekarang aku mau ngasihkan sama kalian. Ketika kita di rumah aja, kita tetap harus fashionable. Harus memperhatikan. Assalamualaikum! Aku salam! Sehat, mas! Hei! Nggak bersalahan! Nggak bersalahan! Ketempelan! Emang gue setan! Kan nggak boleh main ke rumah-rumah. Ya kan rumah kita tetanggaan, Anwar. Tetap aja, ngomongnya aja. Hoi-hoi gitu, jangan masuk ke sini. Yalah sombong amat lu! Situ lu, situ lu. Kenapaan? Nggak, ya aku harus ngetest yang namanya. Apaan? Namanya kesehatan sekarang itu standard procedure gitu. Mau masuk kemana pun pakai sinetiser. Nggak apaan? Ini bukan dengan sanitizer. Biar mati, katanya uap. Virusnya mati, di tempatnya panas. Ini uap buat... Apaan? Buat baju. Tapi nggak apaan, nanti mati. Biar pola itu berapa kosong. Lu nggak boleh pegang, nggak boleh pegang. Lu pegang gue. Lu gimana ceritanya? Nggak tahu, tapi itu tetap bersih kok. Ya bener lah. Tapi walaupun dia tetap bersih. Tetap virus tetap long, itu. Long descent. Bukan long descent. Apaan itu? Apaan sih? Apa sih namanya? Long time. Langsting dong. Nah, pas banget guys. Kak, dia dateng ke rumahku. Terus aku? Jadi hari ini, tuh aduh masa artis gini sih gak ya? Aku emang kayak gini, war. Mau di gigi apain? Aku pasrah. Artis lu harus ada pret-nya. Apaan? Pret. Lu nggak pret apa? Pret. Buat itu kayak ngejual kita semuanya lebih mahal lagi. Oh, jadi harus ada kelihatan kayak baju bagus, celana bagus, spas bagus gitu. Iya, nggak perlu mahal. Tapi yang penting kita cocok. Serk dilihat gitu. Serk dilihat gitu. Ah, jadi emang pake koran cocok. Maksudnya pake koran emang buat orang tabrak lari di jahat. Wah, emang. Gue kesini kirain gue mau didandanin lo. Enggak mau ngeledekin gue, udah gue pulang deh. Iya, lu dandanin yang guris penganten. Nih, yaudah pas banget ya. Jadi aku mau ngasih tau. Eit. Eit, gue tegangan. Enggak kan. Ada wudu. Jadi kalau dirumah aja, kadang-kadang bete ya bajunya. Bete. Aku dirumah aja, aku diem aja. Iya kan? Melakukan aktivitas, apapun itu, menggunakan baju bertema. Bapak bisa nggak kocok gini? Ini besokan karet ya? Sama-sama mulu lah. Gapapa, itu kan ciri khas aduan. Ya udah, bener. Jadi nggak boleh. Ya udah. Ya udah. Jadi aku masih tau, tips menggunakan baju yang pertama adalah baju untuk masak. Hah? Di rumah, perlu masak nggak? Masak. Masak kan? Masak. Buat siapnya? Buat bini. Bini yang mana nih? Ya bini induk, karena hair patung. Cuma satu kan? Satu. Iya, waduh. Gimana? Gak ada. Buat anak aku, lajan sama Arjuna. Masak. Tidur. Ya masak lah. Nah, aku mau kasih tau nih ya baju buat masaknya. Ini megang bulan, ntar nama-nama mau ambil budu lagi. Kalau masak ya, kita harus menggunakan baju-baju yang sangat bagus nih. Iya. Ini namanya topi kue cucur. Oh ya, yang sering lo masak dong. Terus tunggu sih, Tia. Ini lo ke sini. Ini baju aku banyak banget soalnya. Alhamdulillah, ya Rabbul Alhammin. Biar kayak Rasta Linda. Lu, lu. Ini gue pake baju masak, baju begini nih. Lu yang nggak. Nggak nih, lu ngasih passion tuh yang bener war. Nggak, bener, bener, bener. Jadi bajunya ini, kalau ini buat cewek, buat si Karen. Pake baju yang bermuat. Nggak nih, maksudnya kan masak. Pake topi ini biar nggak kepanasan. Bukan. Jadi, kalau misalnya kita nggak goreng-goreng apapun, kan takutnya kecipratan. Langsung nunduk gitu. Oh, gini. Iya. Mau masukin aku, misalnya ikan asin ke penggorengan. Gini. Aku juga ada dikannya. Set, set, set. Gini. Gini. Itu muncret nggak kira-kira? Nggak. Tapi. Bukalil kena. Lu nggak sih tau. Bener, bener itu. Make ini, terus gimana lagi? Terus ini untuk stylish yang sangat bagus, ya kan? Karena kalau kita di rumah aja juga kan, kita harus yang namanya fashionable. Iya. Supaya istri suka kita di rumah. Gue baru kali ini syuting. Mau masak pake baju jas. Lu mau ke mana ini, gue? Mau ke undangan. Ya kan, biar tetap update. Ini perasaan kayak RTKR nih, baju. Iya, kayak. Iya, orang-orang yang sama. Tau lu, lu kan seorang fashion apa? Harusnya lu tahu mana yang cocok buat gue. Ini cocok. Cocok nih, ini buat masak war. Jadi gini, kalau masak itu kan ada gini. Ini ilmu bener ya? Ini ilmu nih, guys. Supaya kita terhindar dari kemandulan. Nggak, ini bener. Lu jangan ngerokok. Nggak, bener. Jadi gini, kalau masak, kan kita ada kompor nih. Ini kompor. Kalau misalnya kita langsung ke kompor kan panas nih. Di sini, nuklurnya itu akan mempengaruhi reproduksi. Jadi, ini bener gue. Iya, bener. Terus belajar di sekolahan. Sekolahan, sekolah dulu. Lu kenapa aku? Lu jangan dicat. Ini dicat dulu. Ini dicat dulu. Ini cuman kurang satu nih. Kurang satu. Jawa. Pembuang. Gitu. Jadi, ini baju berbahan dasarnya itu tebel. Kenapa seorang chef itu pakai apron? Kenapa tuh, Ar? Ya, karena itu menghindari itunya. Apa? Itu menghindari ini, si alat reproduksi terindah dari panas. Dari panas. Makanya tutup ke bawah. Apron kadang-kadang. Tutup lanan yang tebel. Kenapa sih, Ar gue tanya nih. Kenapa chef selalu pakai sepatu yang kata safety? Kenapa tuh? Karena kalau di dapur itu kan, banyak minyak di lantai ini. Terus banyak air. Banyak bahan-bahan makanan yang bikin kita tetap leset. Makanya pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Sepatunya ngejelengkang. Ngejelengkang. Nami safety sus. Safety sus. Safety aman. Sepatu sus. Ini sepatu aman. Oke, belajar. Awal kini kita. Nah, ini udah. Ini fashion untuk memasak. Dan selanjutnya, fashion untuk beres-beres rumah. Ini masak begini nih di rumah. Aman kan? Aman banget sih. Cuma malu aja, Bar. Malu sama siapa ya? Mereka orang tua lah. Dia mau kemana? Kiran mau kerja. Gak mau mau masak. Kan jadi nuansa baru. Iya, nuansa baru. Supaya show off gitu. Show off? Show off tuh kayak. Show itu? Show itu ketunjukan. Off itu? Libur. Jadi? Ketunjukan libur. Nah, selain masak. Itu kan kegiatan yang memang biasa kita lakukan ketika kita di karantina di rumah. Oh, karantina di rumah. Dan biasanya satu kegiatan lagi, jadi kita bersih-bersih rumah. Betul. Terus dari virus-virus. Jadi kita harus ngebersihin rumah biar virusnya hilang, semuanya jadi rapi. Karena kebersihan sebagian dari? Iman. Betul. Selamat, Bapak. Selamat. Iman bersih buruk ya. Jadi kayak bersih hati, bersih pikiran. Amin. Itu berawal dari bersihan lingkungan. Oh gitu, Pak Anwar. Ada bajunya. Ada bajunya. Tunggu ya. Ada bajunya, guys. Nah, untuk bersih-bersih, kita harus menggunakan yang namanya hand... ini. Hand sanitizer. Ini hand apaan nih? Ini hand glove. Kita tuh nggak boleh kena namanya perangkat-perangkat yang ada debu-debunya. Oke, jadi harus pakai... Pakai hand glove. Hand glove. Ini kayak sarung tangan, Wak. Ya, hand glove sama sarung tangan, sama. Tapi ini berbentuk. Ini perasan kendor tangan dari dulu. Tangan lu yang kecil, bukan salah ininya. Jadi, ini tips buat semuanya. Kalau misalnya mau bersih-bersih, kita harus pakai pelindung tangan ya. Apalagi kalau kita menggunakan disinfektan. Disinfektan. Iya, cair-cairan yang berbahaya itu kalau kena kulit itu nggak boleh. Tapi kena apa, War? Kok sering dicemprot ya kita? Hah? Karena dikiru sih. Sini. Astagfirullahaladzim. Ini handu baru kalau ini sutik sama si Anwar didandain. Kayak ini. Kayak Tuan Ratu ini, yang Belanda. Tahu nggak lo? Ini orang negeri mau ngelawat ya. Astagfirullahaladzim. Kayak gini. Bener, ah. Kayak gitu. Ini kalau kita ngebersih-bersih nih. Iya. Terus pakai apa lagi, War? Tunggu bentar. Aduh, guys. Ini kayaknya salah sih. Gue salah main ke rumah tetangga nih. Si Anwar Prabotan. Banyak-banyak. Kita terus langsung persiapin semuanya. Ntar dulu. Ntar udah pakai ini. Ini masukin sini nggak, War? Masukin sini, War? Masukin sini, War. Coba, coba, coba. Lu langsung masukin setengah-setengah. Masukin tuh. Masukin, bagus kan? Bagus. Masukin rumah ini bagus. Input flustasinya bagus. Banyak, kan? Maset. Nah, begini. Terus, jadi ini adalah kostum untuk kita bersih-bersih. Iya, jadi bersih nggak, malu. Iya, kita keluar nih. Kita keluar nih. Mas Nini, keluar gerong-gerong berapa hari? Flustasi nggak di rumah terus? Ya. Jadi ini biar nggak ada nyamuk dan debu. Wale. Lu nendendamin. Lu, aku lupa gimana sih? Jadi ini nih. Kan kita kalau bersih-bersihkan banyak banget debu. Lemu nih. Takut ke mata. Karena pemaparan virus itu kan dari ini. Mata. Eh, psikopat. Apa namanya yang menurut itu? Sikiprat? Dopret. Si Dopret-nya itu dari ini. Si Domo. Ini siapa? Si Dopret. Si Dopret. Dopret kayaknya. iya, si dopret si dopret terus si dopret lu jangan kencing di marik, awas lu karpet gua kotor nih si dopret ya? si dopret ini bisa masuk ke mata telinga terus lu jangan kayak gitu, mau kayak dojok masuk ke mulut, untuk menghindari itu pake kelambu-kelambu ini oh jadi pake kayak gini besok kalo mau dijalit disini ini serem disini man, ya enggak 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 lu lagi enakutin kayak kelambu disini, bagus kan? ini buat fashion buat bersih-bersih jadi besok-besok planning service terus yang ada di pinggir jalan harus pake yang ini ya guys, gak boleh yang lain iya tuh, jadi alternatif bagus kan? alternatif banget di jalur cibubur ini yang bener lu ngasih contoh itu karena lu banyak ditonton masyarakat di Indonesia fashionable anwar itu seperti apa? kita tuh kalo fashionable itu gak menghaluskan barang-barang mahal gak menghaluskan barang-barang yang gak ada jadi yang ada di rumah bisa jadi miss and mad mau madu padankan mau madu padankan? iya itu maksudnya ini untuk bersih-bersih boleh di foto dulu gak? boleh dong coba gaya satu dua baik-baik oh gak jadi sekarang gue permanen lu oke biasanya adanya kalo di rumah nonton tv nonton tv lu ngapain ketawa? nonton tv juga nonton tv ini guys nonton tv bisa nonton koran nonton koran gaya ah hah 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 ni nonton tv nonton tv juga nonton tv juga harus hah gua main kerumali salah nih merasaan gua minum obat tadi banyak obat kering udah diminum obat kering udah diminum yang terakhirnya obat merah belum Ereng buat koreng Masa diminum buat koreng Udah buruk Jadi kalo nonton film Oh nonton film Nonton film Nonton film biasa gini dong Nonton apa dulu Nonton Iya banyak ga nonton Korea nonton Ada mumunya tuh yang Honno he Nonton Untuk nonton film Nonton film itu kita harus mencari baju yang nyaman Karena kan ada asyik Ada cuan cuan Jadi baju itu harus kita nonton Oke contoh nonton korea Kita harus pake baju Buro Set Nah ini Nonton korea Jom nonton korea Jom nonton korea Jom nonton korea Jom nonton korea Banyak ya warnya disini Peralatannya banyak banget Nah ini pake Indol nilai Kayak aku selalu Selang tangan maya Edi tangan jadi tiga loh Hahahaha Kok nonton? Satu lagi mana war Hahahaha Lu jangan dicara Bahannya ilang Oke Jom dulu Salah Gak bener war Atu atu Biar satu lubang dua orang Hahahaha Dah bener udah Gak lanjut banget Pas kan Untuk menghindari Untuk menghindari dari Sengatan AC Sengatan Sengatan lebah Semburan Semburan AC Terus Ntar dulu Lu jangan masuk Masukin dulu Lu mah gak demen banget masukin Tuh kan jempol gue ilang lagi kan Lu mah akhir masukin A Udah engga Udah engga Udah engga Gak dirasa ya Kamu Pak Alva kali ya Mati rasa diriku Pak Alva seneng banget Seneng nyanyi Pak Alva bantu temen namanya Iya bener Tunggu ya Masih lama ya Ini buat nonton televisi Katanya bajunya harus seperti ini Masih gue nonton televisi pake kembun Ini buat Karen Buat Karen Kok lu megang itu Jadi apa namanya Kita sesuaikan dengan film-film yang kita tonton Ini contohnya aku jadi nonton film apa nih Nonton Korea Terus nanti Karen bisa menggunakan gaun-gaun yang ada di rumah Kalau gak ada nyewa ada yang sehari 100 ribu Eh Lu gue nonton TV Bayar listrik Mahalan nyewanya nih Lama-lama Gue nonton TV doang jadi pelantem nih Bini Ya gapapa Ya Bini gue pake kayak gini Ini lu mau undangan lagi Kan bagus Jadinya kayak lu merasa tuh kayak Yang ada di TV tuh lu Oke kalo gitu gue tuh Gitu Ini bisa jadi tips gue ya Dari pada kita nonton boring Kita bosen Tontonannya itu lagi Jadi kita inisiatifin pake baju-baju yang akan kita pakai Oke Di rumah sih gue ada ini nih Ini ada? Ada Cuman ukurannya bukan ukuran Karen Gue siapa ya? Mak gua Mak lu pake kayak gini di rumah Di rumah kayak gini Gue menjaga perasmanan Oke Sekarang kita akan Mencari Satu lagi Dia kan lagi sering di luar Kayak misalnya Dia mesen makanan dari luar Kan sekarang ga boleh ke mall Atau kemana Harus mesen dari aplikasi Itu gimana war? Bajunya war Bener banget Sekarang apa-apa tuh kita media online kan Betul online kan Bener Ini ada juga kostum yang kita gunakan Oke Ini bukado Jadi gini Kita kan ga boleh berinteraksi sama orang luar kan Betul Apalagi yang tidak dikenal Iya ga dikenal Terus di pengantar makanan kan Betul Itu juga kita protect body kita Protect body Protect body Iya protect body Mana tadi ya Nih Tunggu ya Iya Nih Tadi yang surat belum ya Belom Nah pake ini Kan punya lu itu Ini untuk memprotect body Nih Nih Ini satu Ini satu Ini kayak saring tangan gua sebel Ini buat ini Buat masak ya war Iya Iya Udah nyengir aja Engga Lu pas tarik ini Kena kawat ya sur Orang mah ini dulu Lepas Cilok Hehehehe Nah Ini juga nih Salah satu untuk menghindari Si drop drape itu masuk ke mata kita Si drop drape? Iya Terusnya Si pinus-pinus juga terus sempel di rambut-rambut tau Benar war sering Iya kan Rambutan Ini buat ketemu sama tukang Itu buat ketemu sama tukang-tukang Ojek online Ojek online Terus pengantaran pemesanan Barang Ih Masuk ih Masuk ih Nah seperti ini Ini jangan lupa di kancingin Tuh Terus Udah deh ambil ke depan rumah Pesanan misalkan lagi pesan makanan Pesanan-pesanan kebutuhan-kebutuhan lainnya Pokok Pokok udah datang begini Saya kesini ke depan nih Kedepan aja ke rumah gini Kedepan aja ke rumah gini Anak saya gini Gap lagi Tapi gapapa Gapapa ya orang penting Gapapa menertawakan Tapi yang penting kita tetap sehat Tetap sehat Tetap safety Tetap terhindar dari virus Dan kita juga enjoy Karena kita tau gak Ini aku kasih tau ya Sebenernya Kita itu Datangnya sakit itu bukan karena virus Karena apa? Karena diri kita sendiri Oh pikiran? Menset kita Oh gitu Menset yang buat ini ya baju Menset Menset Kayak gitu Kayak gitu Jadi kita kalo boleh Pandi ketengah lo berlap Hmm Karena bini gue terlalu paham Aku harus ada covid sekarang Jadi kayak kemana-mana Gue harus disemprot Pulang kerja Baju gue nih Dibuang Baju pas pakaian sudah dibuang? Buang Orang kaya Bukan orang kaya Orang gak punya Kayak gitu Oke 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 Terusnya juga nih ya Aku mau kasih tau informasi Boleh PSBB PSBB Apa namanya? Apa? Apa dah kak? Lupa lagi gue Peraturan Beraturan Hah? Perbatasan Perbatasan Sosial Berbasis Besar Berskala besar Bener Kayak sekarang tuh ya Itu di Apa lah di Indonesia Di Jakarta Di Jakarta Di Tanggerang Di Depok Di Bekasi Jambutabek Sudah diperlakukan PSBB Jadi kita boleh keluar Kalau memang itu urgent Urgent Dan memang Kebutuhan misalnya beli Makanan Stok makanan Atau ada kerjaan Dari kantor Kayak gitu sih Naik kendaraan juga serang dibatasin Betul Kayak contohnya Ibaratnya Satu mobil sekarang Diisi 50% dari Anggota korsinya Misalnya di depan Biasanya berdua Jadi sendiri Terus Di tengah Satu Di belakang lagi satu Untuk menghindari Ya Karena kalau bukan kita Siapa lagi Betul Dan perendaraan motor juga Satu orang satu Sekarang Kayak gitu Amin Mudah-mudahan Kita bisa melewati Musibah ini Amin Yang penting itu Amin Jadi buat Pemerintah Dan kita juga Bisa menjaga Keluarga kita Orang-orang yang kita sayangi Dari Covid-19 Kayak gitu Karena kalau misalnya Covid masih berlanjut Kita juga sedih Ibaratnya nyari kerjaan Orang rumah Memakan apa Ya kan Itu makanya disedihkan Kayak gitu Tapi kalau adiknya gimana sih Untuk bener apa Untuk Mencegah gitu Si Covid-19 ini Masuk terapin diri sendiri Amat keluarga Gimana? Ya paling misalnya Kita abis keluar dari rumah Ya itu sering mandi Maksudnya Kita jaga diri sendiri Dan orang-orang yang kita sayang Makanya kadang-kadang Emah Aku abis dari kerjaan Mandi Ibaratnya sih Lebih ngejaga aja sih Makanya cuci tangan Rajin war sekarang Dulu cuci tangan Boro-boro kita ya Jangan jarang ya kan Seperti kayak mau makan doang Cucit tangan Bener Cuci tangan Setiap Berkendara atau dari mana pun Selalu pakai Oh berjemur? Berjemur gue baru-baru kali ini war Kalau dulu cuma bayi ya Sekarang Orang dewasa juga diwajibkan berjemur Oh di atas murus sehat ya Amin war Mudah-mudahan guys Amin guys Ini bermanfaat buat kalian semuanya Amin Mohon maaf ya kalau salah-salah kata Ini kita hanya menghibur Betul Yang baiknya diambil Yang buruknya dibuang Ya benar Benar-benar kita semua sehat Jangan lupa tuh Physical distancing Jauh-jauhan Physical distancing Iya Terusnya si cuci tangan yang ada di kilau Terusnya kita harus menjaga Orang-orang yang ada di rumah kita Orang-orang yang tercinta kita Anak-anak kita Orang tua kita Masa kita Siapapun itu Amin Pokoknya Indonesia pasti bisa Amin ya Allah Amin Terima kasih Anwar udah diajak main ke rumahnya Terima kasih ya Padahal rumah kita jauh loh Hah? Eh emang di rumah siapa dong Dadah 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 Beda sih beda sih beda sih Tidak